Hai semua ini Mega selamat datang di channel YouTube aku it's time for speak up Oke di video kali ini tetap dengan pembahasan seputar virus Corona atau COVID-19 tapi kali ini aku nggak sendirian guys aku bakalan video conference dengan salah satu aktivis kesehatan relawan kesehatan dari jaringan positif Indonesia jadi ya kita akan bahas dampak dari virus Corona ini khususnya bagi aktivis kesehatan langsung saja kita telepon Rika Wanda melalui Zoom Hai Mbak Rika Hai selamat sore sore gimana salam sejahtera juga gimana nih kabarnya Alhamdulillah terbeskati baik sekali Mbak Mega apa kabar Mbak Mega Alhamdulillah juga baik gimana nih dengan virus Corona yang sudah di angka seribu lebih Indonesia nih Oke aku udah tangkapi sedikit saya sebagai salah satu aktivis kesehatan di kota Malang saya ikut itu miris ya dengan populasi Corona yang terus meningkat gitu sehingga seolah-olah 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 jadi eh isu HIV yang sebelumnya juga harusnya jadi perhatian akhirnya jadi agak terabaikan saya nggak bilang sama sekali terabaikan tapi akhirnya menjadi ada efek domino daripada adanya virus Corona ini dan itu sangat menyedihkan bagi saya begitu Oke iya bener banget ya dan sebenernya ini Mbak yang ngomong-ngomong lebih berbahaya mana sih Mbak virus Corona dengan penyakit lainnya seperti HIV AIDS DBD mungkin bisa dijelaskan Oke sebenernya idealnya semua penyakit itu sama berhariannya Mbak Mega hanya saja yang membedakan adalah korona jauh lebih cepat menyebar dan lebih cepat berpagensi untuk menularkan kepada orang lain meskipun ada data kasus pasien Corona yang bisa sembuh namun cepat diketahui virus ini tidak bisa dianggap remeh kemudian ketika bicara apa hubungannya dengan HIV itu sangat kronis bagi audit begitu kan karena audit bermasalah dengan sistem imun sehingga audit dengan Corona akan jauh lebih beresiko dibanding orang yang tidak juga dengan HIV jadi dengan adanya social distancing saat ini ini berdampak banget ya Mbak buat pasien-pasien penyakit lain ya dampak yang paling utama adalah masalah audit itu sendiri ketika harus mengakses layanan dengan kesehatan hal ini otomatis menjadi masalah karena menjadi sedikit gendala karena apabila audit tersebut memiliki keluhan kesehatan yang lain seperti harus menikmati dokter panggung atau dokter-dokter dengan keluhan yang lain gitu akhir-akhir akhirnya jadi hal sedikit terhambat begitu karena mereka dibatasi dengan adanya social distancing salah satunya adalah teman-teman pendampi sebaya yang datang untuk menemani atau menampingi teman-teman audit pelayanan mereka dibatasi hanya diperbolehkan atau berkonsultasi dengan dokter ketika pasien audit tersebut memiliki keluhan begitu oke tidak memiliki keluhan mereka disarankan untuk hanya mengadal obat dan tidak langsung pulang dan ini sebenarnya ada masalah juga di dalam akses pengobatan mereka Mbak kita juga ngering-ringer sedap begitu di lapangan dengan adanya sedap nah ini artinya ada beberapa dampak yang harus kita semoga enggak ya harapannya enggak tapi menjadi momoh juga apakah persediaan ARP ini akan tetap bisa dibilang aman dengan adanya virus ini terus korona ini karena kan seperti Mbak Mega ketahui juga seperti pendistribusi pendistribusian obat tidak hanya obat ya pendistribusian segala macam karena lockdown dengan ada beberapa prosedur yang harus diselesaikan atau yang harus di ati-taati itu sangat berpengaruh terhadap distribusi obat dan itu sebenarnya setelah ini menjadi momoh teman-teman audit apakah pengobatan mereka dapat masih di akses untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan segitu Mbak Mega oke benar oke berarti ini berdampak banget ya apalagi sekarang tenaga medis hampir semua tenaga medis juga terfokus dengan penyakit dengan virus korona ini sehingga meminima tenaga medis yang untuk penyakit lain jadi lebih minim gitu ya Mbak ya bener banget dan bagaimana jika audit terinfeksi korona Mbak atau sama dengan audit dengan korona sejauh ini kami belum ada belum ada laporan yang masuk audit dengan korona gitu ya tapi yang pasti audit adalah orang yang bermasalah dengan sistem imunnya otomatis tidak hanya korona dengan penyakit 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 yang lain apabila ada penyakit penyakit yang lain tidak hanya korona audit sangat berpotensi untuk jauh lebih bermasalah dengan kesehatannya dibanding orang yang tidak punya tidak punya masalah dengan HIV-nya begitu artinya audit dengan korona jauh berpotensi lebih lama masa penyembuhannya dibanding pasien yang lain karena audit memiliki masalah dengan sistem imunnya oke benar banget terus bagaimana apa nih yang harus dilakukan atau harus bagaimana nih orang-orang yang memiliki riwayat penyakit seperti HIV-AIDS dan mungkin DPD dalam menyikapi situasi saat ini oke seperti yang sudah ada anjuran dari pemerintah dan juga petugas-petugas medis ya seperti yang kita ketahui adalah melakukan kampanye dan juga social distancing social distancing adalah upaya salah satu upaya untuk memutus mata rangkaian virus corona yaitu menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain begitu atau setidak-tidaknya jangan pergi keluar rumah ketika tidak ada kebutuhan yang sangat proli kalau tidak perlu-perlu banget gak usah jalan keluar kalau pun harus keluar harus mengakses layanan kesehatan ini tidak hanya berlaku buat audit ya tapi berlaku untuk semua masyarakat gitu ketika mungkin harus belajar ke ground share atau ke pasar atau ke mana pun bisa mungkin ketika sampai rumah lagi mereka melepas semua bajunya kemudian mencuci tangan dengan bersih kalau bisa mati-mati kalau gak mungkin mati cuci tangan aja dengan sabun dan air pengalir kalau ada hand sanitizer pakai hand sanitizer seperti itu dan tetap berpola hidup sehat oke jadi sebenarnya kalau memberikan banyak pelajaran gitu bagi kita yang tadinya hidupnya gak terurus kita akan langsung matang atau dari mana-mana langsung melakukan aktivitas yang lain dengan adanya virus ini kita jadi agak lebih prosedural begitu belajar bersih gitu belajar hidup bersih gitu ya Mbak ya oke jadi ada dampak positifnya juga ya tentang Corona ini tapi juga banyak berbahayanya juga ya jadi pada intinya adalah iya jadi pada intinya adalah tetap social distancing itu perlu banget daripada kita lockdown begitu ya Mbak ya iya oke mungkin ada pesan buat temen-temen di yang lagi stay at home nih Mbak dari jaringan Indonesia Positif pesannya iya saya mau ngapain temen-temen dari jaringan Indonesia Positif buat temen-temen semua masyarakat di Kota Malang terutama untuk bisa menekan angka populasi virus Corona mungkin tetap stay at home stay safe social distancing kalau memang gak perlu banget gak usah jalan kalau harus jalan tetap jaga jarak juga ya tetap aware tapi yang paling penting adalah jangan panik sekarang kan banyak tuh berita-berita hoak yang kadang-kadang bikin kita cemas bikin kita bingung gitu ini yang bener yang mana sih populasinya tuh yang bener katanya malam zona merah yang kayak gitu atau Jakarta zona merah yang kayak gitu sebenarnya gak perlu ya perlu juga sih hanya perlu ditelaan tapi gak perlu ditelan entah-entah karena justru akan menjadi jadikan kita jauh lebih panik gitu ketika tidak panik otomatis sistem imun akan turun semua orang tidak hanya orang punya HIV jadi jangan panik stay at home dan social distancing jangan panik tapi tetap waspada begitu ya Mbak ya oke makasih ya Mbak Rika ya untuk sharing-sharingnya untuk informasinya semoga teman-teman di rumah jadi lebih teredukasi dan lebih waspada juga dan oke bye-bye see ya bye oke itu tadi bincang-bincang kita dengan salah satu aktivis dari jaringan Indonesia Positif Jeep Rika Wanda yang sangat informatif banget dan sangat mengedukasi banget jadi buat kalian semuanya yang gak punya pilihan yang masih memiliki pilihan untuk stay at home mending stay at home dan jangan lupa kita selalu berdoa dan membantu para tenaga tenaga medis dan juga pemerintah mensupport pemerintah agar virus corona ini sampai ketemu di channel di konten-konten aku lainnya dan aku bakalan berdialog berdiskusi dengan beberapa pakar lainnya untuk membahas soal virus corona juga jangan lupa untuk subscribe like comment and share bye-bye terima kasih